Hai hai, pelan-pelan netizen seluruh Indonesia dimanapun kamu berada yang kadang komentarnya luar biasa. Ketemu lagi bersama dengan kami di Yeni Channel. Pastinya channel yang sangat informatif dan juga akan menambah pengetahuan Anda. So, kali ini jangan kemana-mana, kita akan membahas topik-topik menarik yang ada di seluruh dunia. Dahlia adalah salah satu bunga musim panas yang paling digemari para pecinta bunga. Bunga ini umumnya dapat dicumpai di taman, pasar bunga, dan acara pernikahan. Bunga dahlia memiliki tampilan yang cantik dan beragam, dari ukuran, bentuk, hingga warna yang indah. Di antaranya pink, oranye, merah, juga funing. Tak heran, dahlia dinopatkan sebagai bunga terbaik pada tahun 2019 oleh National Garden Bureau of Biro Taman Nasional. Di balik hindahan yang dimilikinya, bunga dahlia memiliki sejarah yang kaya, yang kemungkinan besar tidak disadari para pecinta bunga. Berikut ini adalah 5 fakta menarik bunga dahlia yang kaya akan sejarah dan makna mendalam versi Yeni Fakta. So, jangan kemana-mana. Tetap stay tune di channel Yeni Fakta. Karena bersama Yeni Fakta, kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia. Yang pertama, ada ribuan jenis dahlia. Bunga dahlia memiliki banyak varitas, melebihi dari yang biasa terlihat di berbagai tempat. Ada 30 spesies dan lebih dari 20 ribu kultifar dahlia. Kultifar tersebut dikategorikan berdasarkan ukuran, pola bunga, dan kemiripannya dengan bunga lain seperti bunga tiratai, anemun, dan kaktus yang mekar. Yang kedua, awalnya diklasifikasikan sebagai sayuran. Fakta menarik bunga dahlia adalah diklasifikasikan sebagai sayuran. Nama dahlia dinamai oleh ahli botani swedia abad ke-18, Andres Dah. Dah sebenarnya awalnya mengkategorikan dahlia sebagai sayuran karena umbinya yang bisa dimakan. Dan umbinya tersebut memiliki rasa seperti campuran antara kentang dan lobak. Yang ketiga, memiliki makna mendalam. Bunga dahlia umum digunakan dalam acara pernikahan. Hal ini tidak hanya karena penampilannya yang cantik, tapi juga memiliki makna mendalam. Selama era Ratu Victoria, dahlia adalah simbol komitmen dan persatuan abadi. Dan bunga dahlia juga digunakan untuk mengwakili kekuatan batin dan kreativitas. Yang keempat, berasal dari Amerika Tengah. Dahlia pinata adalah bunga nasional Meksiko karena kenaman ini pertama kali tercatat di negara itu pada tahun 1615. Umbi pertama dikirim ke Eropa oleh pengukiman Spanyol di Meksiko. Sebelumnya, umbi dahlia digunakan untuk menyeimbangkan gula darah karena kandungan fruktosanya yang tinggi. Kelopaknya digunakan untuk mengobati kulit kering, infeksi, ruang, dan gigitan serangga. Yang kelima, tidak ada dahlia biru. Seperti dijelaskan sebelumnya, bunga dahlia datang dari berbagai warna seperti pink, merah, kuning, orange, dan putih. Namun bunga ini tidak memiliki warna biru. Pada abad ke-19, soal kabar baru London menawarkan uang sekitar Rp15.000 kepada peternak pertama untuk membuat bunga dahlia biru. Demikian ulasan 5 fakta menarik bunga dahlia versi Yeni Fakta. Semoga ulasan kali ini memberi informasi dan pengetahuan tambahan untuk kita semakin lebih baik. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share, dan tonton terus channel Yeni Fakta. Karena bersama Yeni Fakta, kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia.